Hai sahabat pecinta film, kali ini ruang nonton akan membahas alur cerita film yang berjudul Survival Family. Film ini bergenre drama komedi dirilis tahun 2016. Film asal Jepang ini dibintangi oleh Fumio Kuhitana, Eri Fukatsu, Wakana Aoi, dan Yuki Isumisawa. Film ini terpilih untuk festival dan penghargaan film internasional di Makau tahun 2016. Sebelumnya kami ingin ingatkan kalau konten ini full spoiler, jadi alangkah baiknya jika kalian nonton filmnya terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru kami. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup ketika seluruh alat elektronik mendadak mati. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang super sibuk. Dia bernama Suzuki, bapak-bapak kantoran dengan setumpuk pekerjaan. Istrinya bernama Mitsu, juga tidak kalah sibuknya, walau hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga. Namun sesibuk-sibuknya dia, tetap saja dia tidak bisa lepas dengan alat elektronik dan makanan instan. Mereka memiliki dua anak. Anak perempuan bernama Yui. Yui juga terbiasa dengan hidup yang serba instan. Seperti remaja pada umumnya, Yui nggak bisa jauh dari handphonenya. Dan juga rajin cek aplikasi belanja online. Sampai Mitsu sering mengeluh karena tagihan kuota anak-anaknya sangat mahal. Anak laki-lakinya bernama Kenji. Sama dengan Yui, Kenji juga tidak bisa terpisahkan dengan smartphone-nya. Saat ini dia naksir dengan seorang temannya yang bernama Nakamura. Mitsu masih memiliki orang tua, ayah yang tinggal di desa pesisir Kagoshima. Si kakek sering mengirimkan hasil bertani dan nelayannya. Namun Mitsu tidak bisa mengolahnya. Suatu hari, Suzuki bangun ke siangan. Alarmnya mati. Ternyata mati listrik. Seluruh alat listrik di rumahnya seketika tidak berfungsi. Lemari es, TV, telepon, bahkan HP yang mereka cas pun tidak terisi. Mitsu juga tidak bisa menyediakan sarapan karena dia nggak tahu gimana cara menyalakan kompor. Suzuki pun berangkat kantor. Anak-anaknya juga berangkat sekolah. Sedangkan Mitsu belajar menggunakan kompor. Namun ternyata lift di apartemen mereka tidak berfungsi. Mereka pun turun 10 lantai. Mitsu dan Yui menuju stasiun kereta. Sedangkan Kenji berangkat ke sekolah naik sepeda. Dan ternyata kereta tidak jalan. Akhirnya Suzuki dan Yui memutuskan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Suzuki tiba di kantor. Depan kantor sudah ramai pegawai berkumpul karena pintu tidak bisa terbuka. Salah satu karyawan inisiatif untuk memecahkan kaca kuku. Karena kata dia waktu adalah uang. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam kantor. Namun tetap saja tidak bisa kerja karena perangkat komputer tidak bisa dihidupkan. Yui sampai di sekolah. Dia curhat ke temannya kalau listrik di rumahnya mati. Teman-temannya juga mengeluhkan hal yang sama. Seorang datang mengeluhkan kalau guru tidak datang. Jadi pelajaran jam pertama kosong. Mereka pun bersorak gembira. Di kampusnya Genji galau. Dia menanti pujaan hatinya Nakamura. Namun Nakamura tidak juga muncul. Mitsu turun ke bawah membuang sampah. Di bawah mereka bertemu ibu-ibu sesama penghuni apartemen. Mereka pun bergosip tentang kejadian mati lampu ini. Kata mereka sangat keterlaluan mati lampu di jaman modern seperti ini. Lalu mereka pun ingin beli lilin untuk berjaga-jaga. Mitsu pun ingin ikut. Namun ternyata dia nggak bawa dompet. Jadi harus naik lagi di lantai 10. Mitsu berbelanja ke sualayan. Beberapa rak sualayan mulai kosong. Dia memesan bento dan onigiri ke pelayan. Namun ternyata hari ini makanan cepat saji tidak tersedia. Antrian di kasir sangat panjang. Karena kasir menghitung manual. Dan parahnya lagi tidak menerima uang elektronik. Dan harus tunai. Yang tidak bawa uang tunai kecewa dan meninggalkan antrian. Di kantor bos memutuskan untuk memulangkan karyawan. Suzuki yang gila kerja pun sangat kecewa. Pulangnya dia mampir ke toko sepeda. Di sana sepeda sisa satu. Dan harganya sangat mahal. Akhirnya Suzuki memutuskan untuk membelinya saja. Malam harinya mereka menggunakan lilin sebagai penerangan. Dasar gila kerja Suzuki masih saja mengerjakan pekerjaan kantor secara manual di bawah cahaya lilin. Mereka pun keluar. Melihat indahnya langit malam yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak ada cahaya lampu. Hari ketiga listrik belum juga nyala. Mitsu pun mencuci dengan air yang minim. Mitsu berlari ke tempat persediaan air bersih. Dan ternyata pompa sudah tidak bekerja. Dan sudah tidak ada lagi persediaan air bersih. Di kantor Suzuki bos menyuruh semua karyawannya pulang. Dan tidak usah masuk kantor sampai listrik benar-benar sudah menyala. Suzuki protes. Tapi kata bos, toke sudah tidak aman buat keluarganya. Ternyata di luar, istri dan anak-anak bos sudah menunggu. Mereka akan naik gunung yang terdapat air di sana. Pulang kantor, Suzuki mampir ambil uang tunai. Ramai dan sesak. Orang-orang berdesakan. Suzuki terjatuh dan terinjak-injak. Syukurlah dia berhasil keluar dari kerumunan. Kenji menuju Saitama. Berniat mengunjungi rumah pujaan hatinya Nakamura. Namun sampai di sana, dia melihat Nakamura dan keluarganya siap-siap pergi bersama teman sekelasnya yang sering mendekati Nakamura. Kenji sangat kecewa. Hari ketujuh, kota Tokyo mulai sepi. Swalayan, sekolah, perkantoran mulai tidak beroperasi. Penghuni apartemen mengadakan rapat. Namun tetap saja rapatnya tidak membuahkan hasil. Malah ketika mereka melihat ada seorang warga yang pergi meninggalkan apartemen, mereka pun meneriaki dan mengolok-olok. Suzuki dan istrinya sepakat akan ke desa ke Gosima. Anak-anak sempat menolak karena mereka tidak senang pedesaan. Namun mereka tidak ada pilihan. Dan persediaan air dan makanan semakin menipis. Mereka pun siap-siap. Yui packing dengan sangat kesal. Kenji merobek fotonya yang bersama Nakamura. Mereka pun menghitung uang untuk beli tiket pesawat. Dan ternyata uangnya tidak cukup. Untunglah Mitsu punya simpanan yang diam-diam dia sembunyikan. Mereka pun berangkat diam-diam agar tidak diketahui penghuni lainnya. Sepanjang jalan terlihat penjual air mineral dengan harga yang sangat mahal. Suzuki meneriaki mereka jahat. Namun makin jauh harga air makin naik. Dan yang persingkahan terakhir 2.500 yen. Namun dengan kemampuan Mitsu menawar, akhirnya mereka bisa membeli semua air mineral dengan 600 yen per botol. Mereka pun mampir istirahat dan makan. Mereka melihat seorang menangkap ikan hias di kolam dan menjadikannya ikan asin. Yui dan Kenji ingin buang air. Namun urung karena WC sangat bau dan jorok. Akhirnya mereka buang air di balik tanaman. Sesampai di bandara ternyata tidak ada penerbangan. Beberapa calon penumpang kecewa dan menyerang petugas. Suzuki dan keluarganya meninggalkan lokasi. Dan memutuskan menginap di salah satu hotel. Besoknya, Kenji dan Yui ke toko buku mencari peta. Namun ternyata rak peta sudah kosong. Kenji akhirnya mengambil buku IPS sekolah dasar yang didalamnya ada peta negara Jepang. Suzuki dan istrinya mencari sepeda tambahan. Mereka melihat sepeda bekas. Lalu menghubungi pemilik toko. Di sana, orang-orang sudah antri menukarkan bahan makanan dengan beras. Seorang pria menawarkan Rolex dan mobil Maserati. Namun si ibu mengusirnya dan bilang hanya menerima barter bahan makanan saja. Suzuki dan istrinya masuk ke dalam. Menukarkan dua botol minuman keras dan satu botol air mineral dengan sepeda dan sekarung beras. Karena tidak mengerti jalan dan tidak mampu membaca peta kuno, akhirnya mereka memutuskan berjalan di atas tol. Yang pastinya penuh dengan petunjuk jalan. Mereka pun mulai mengayuh mengikuti petunjuk jalan. Ternyata tol sudah sangat ramai. Orang-orang berjalan kaki dengan membawa koper. Di tempat istirahat, mereka bertemu pasangan suami istri yang ingin ke Osaka. Karena mendengar orang yang lewat bilang kalau di Osaka listrik tidak padam. Pasangan itu meminta air mineral ke mereka. Namun Suzuki berbohong kalau air mineral mereka tinggal satu. Malam harinya, Kenji terbangun karena kedinginan. Dia melihat seorang pria mencuri air mineralnya. Kenji pun mengejarnya. Dia mengambil balok siap-siap memukul. Namun dia urungkan niatnya karena dia melihat pria itu memberi air kepada istrinya untuk membuatkan anak bayinya susu. Besoknya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini melewati terowongan sepanjang 2 km. Ada jasa tukang antar. Namun harus bayar air satu botol per orang. Mereka memutuskan berangkat sendiri. Namun beberapa meter mereka tidak sanggup lagi. Akhirnya memutuskan menggunakan jasa antar. Hari ke-16 mereka istirahat di sebuah sungai. Korek api mereka, sisa 4 batang dan persediaan air sudah habis. Suzuki nekat minum air sungai. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun hujan turun sangat deras. Mereka mampir berteduh. Angin kencang menjatuhkan sepeda mereka. Suzuki menderita sakit perut. Sepertinya karena dia habis minum air sungai yang sudah tercemar. Hujan pun redah. Namun barang-barang mereka berserakan. Ban sepeda rusak. Kenji dan Yui menuju sualayan. Namun rak bahan makanan, ban sepeda, dan korek api di sualayan sudah kosong. Yui mengambil makanan kucing. Kenji mengambil air aki dan meminumnya. Yui pun mengambil semua air aki di rak. Kenji juga mengambil suar merah. Yui memakan makanan kucing. Namun rasanya tidak seperti yang dia bayangkan. Kenji menambal bannya menggunakan casing HP-nya. Lalu dia membuang HP-nya. Sepertinya dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Hari kedua-dua mereka akhirnya makan makanan kucing yang rasanya aneh itu. Mereka bertemu dengan rombongan lain. Mereka pun memutuskan untuk singgah istirahat. Tampak sekali perbedaan yang sangat jauh antara keluarga Suzuki dengan keluarga yang ada di depan mereka. Makaian mereka nampak rapi. Dan tidak ada rasa lelah di wajah mereka. Kenji menanyai cara mereka bagaimana mendapatkan air. Ternyata mereka dapat air dari bebatuan yang berlumut. Katanya lumutnya menandakan bahwa air tidak beracun. Mereka juga makan daun-daunan muda dengan cara mengasapi terlebih dahulu. Makan jangkrik dan ulat. Tampaknya keluarga itu sangat siap dan mengerti cara bertahan hidup. Salah seorang anak memotret mereka dengan menggunakan kamera jadul. Yui menitip alamat dan meminta dikirimkan jika kehidupan sudah kembali normal. Suzuki nampak cemberut dan iri sama mereka. Rombongan keluarga itu melanjutkan perjalanan ke Nagoya. Sedangkan Suzuki dan keluarganya tetap ingin ke Osaka. Hari keempat tiga. Mereka tiba di Osaka. Ternyata di sana juga kondisi sangat berantakan dan seperti tidak ada kehidupan. Yui pun ngamuk dan membanting sepedanya. Dan sangat marah pada ayahnya yang memaksa mereka ke Osaka. Ayahnya pun balik marah. Tapi Kenji dan ibunya ikut-ikutan menyalahkan ayahnya. Akhirnya ayahnya cuma bisa diam. Mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang lagi bakar-bakar ikan yang diambil dari Sea World. Makanan sangat banyak. Namun antrian sangat panjang. Dan pas sampai di antrian mereka, makanan sudah habis total. Suzuki berlutut dan bersujud memohon agar anak-anaknya diberi makan. Namun tetap saja makanan sudah habis. Hari ke-6-7. Mereka mulai masuk pedesaan. Namun kondisi mereka semua sangat lemas. Mereka berhenti beristirahat di tepi sawah. Suzuki mengambil ulat bulu dan bersiap memakannya. Tiba-tiba dia mendengar suara babi. Mereka pun mengejarnya. Dan Suzuki berhasil menangkapnya. Mereka bahagia. Mereka bingung bagaimana cara memotongnya. Akhirnya Kenji yang bersedia. Namun ketika akan memotong, seorang kakek tua meneriaki mereka. Ternyata si kakek adalah pemilik babi. Kakek itu pun menyembeli babi dan mengajak mereka ke rumahnya. Sesampai di rumah kakek, mereka melihat pompa air. Mereka pun berebutan untuk minum. Kakek bercerita kalau pagar listriknya mati. Jadi babi-babinya pada kabur. Dan kakek berniat menggunakan tenaga mereka untuk menangkap babi-babi lain yang masih kabur. Si kakek menawari makanan. Mereka pun makan sangat lahap. Saat dihidangkan daging babi asap, Yui makan sambil menangis. Nampaknya dia sangat terharu bahagia. Selesai makan, mereka diajari cara memotong babi. Cara mengasapi daging babi agar awet. Karena lemari es tidak berfungsi. Setelah mandi, mereka diberi pakaian. Seharusnya pakaian itu disiapkan untuk keluarga si kakek yang saat ini tinggal di Amerika. Besoknya mereka pun menangkap babi-babi si kakek yang lepas dan menggiring ke kandang. Mereka pun melakukan berbagai pekerjaan rumah di sana. Si kakek memintanya tetap tinggal. Namun Suzuki dan keluarganya bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kakek mereka. Mereka pun izin pamit. Si kakek menghadiahkan mereka banyak persediaan makan. Mereka pun terus mengayu sepedahnya menuju Kagoshima. Sesampai di sungai, mereka tidak menemukan jembatan penyeberangan yang harusnya ada di situ. Tampaknya sudah lama peta dalam buku itu tidak diperbaharui. Dan jika harus berbalik memilih jalan lain, mereka harus menempuh perjalanan selama tiga hari. Kenji yang kesal membantin dan menginjak-injak peta yang dianggapnya tidak akurat. Mereka memutuskan menyeberangi sungai. Mereka pun membuat rakit dari potongan-potongan kayu. Mereka mulai menyeberangi sungai. Dengan susah payah, akhirnya mereka tiba diseberang. Suzuki dan Kenji harus balik lagi ke sebelah untuk mengambil sepeda mereka. Hujan mulai turun. Kenji dan ayahnya menaikkan sepeda ke atas rakit dan kembali berangkat keseberang. Namun di tengah perjalanan, air sungai meluap. Satu sepeda jatuh ke dasar sungai. Kenji meminta ayahnya untuk menyerah saja. Lalu Kenji melepaskan rakit dan berenang menuju tepian. Satu sepeda lagi jatuh dan mengenai Suzuki yang berusaha bertahan. Suzuki tenggelam dan hanyut terbawa arus yang deras. Ketika badai sudah reda, Kenji berusaha mencari ayahnya. Namun dia tidak menemukannya. Kenji hanya menemukan rambut palsu ayahnya. Hari ke-94, Mitsu dan kedua anaknya terus berjalan. Saat sedang makan, seekor anjing mendekati Yui. Yui memberikan potongan daging babi ke anjing itu. Anjing itu pun pergi, namun tak lama kemudian si anjing lagi datang membawa gerombolannya. Anjing-anjing menyeran Mitsu, berusaha merampas tasnya. Mitsu terjatuh dan tergelincir ke bawah, kakinya terkilir dan patah. Kedua anaknya membopong naik ke atas. Namun kawanan anjing kembali mendekatinya. Mereka bertiga berpelukan pasrah. Untunglah kereta api lewat. Mas Sinis memberhentikan kereta dan menolong mereka. Di atas kereta, seorang mengobati kaki Mitsu. Mereka pun bercerita tentang perjalanan mereka dari Tokyo menggunakan sepeda. Di sebuah pinggiran sungai, Suzuki tersadar dari pingsannya. Ternyata Suzuki masih hidup. Dia pun mulai berjalan tertati seorang diri. Namun dia tidak punya lagi tenaga melanjutkan perjalanan. Kereta pun lewat. Suzuki berusaha minta tolong, namun tidak sanggup lagi bersuara. Beruntung dia ingat kalau masih memiliki suar merah yang diambil anaknya dari sualayan. Dia pun meraih dari kantongnya dan menyalakannya. Mitsu yang duduk dekat jendela melihat suar merah. Dia pun teriak meminta Mas Sinis menghentikan kereta. Anak-anaknya berlari keluar menghampiri ayahnya dan membawa ke atas kereta. Mitsu memberi rambut palsunya pada Suzuki. Namun Suzuki malah membuangnya keluar jendela. Kereta siap lewat terowongan. Kakek tua meminta mereka menutup jendela. Namun jendela macet dan tidak bisa ditutup. Keluar dari terowongan, semua penumpang tertawa. Ternyata wajah mereka penuh dengan noda hitam asap kereta. Hari ke-108, mereka sekeluarga tiba di pesisir pantai di desa Kagoshima. Mereka melihat kakeknya sedang memancing ikan. Dua tahun 126 hari, Suzuki dan Kenji sudah berprofesi sebagai nelayan. Yui menjadi penenun kain. Mitsu dan ayahnya berkebun. Sampai suatu hari, Suzuki terbangun karena mendengar suara yang tidak biasa. Dia pun pergi mencari sumber suara. Ternyata berasal dari gudang. Dia membongkar dan menemukan jam wikir listrik yang berbunyi. Lalu kemudian terdengar lonceng listrik dari speaker dan lampu-lampu mulai menyala. Warga Tokyo mulai kembali beraktifitas. Stasiun TV memberitakan bahwa penyebab alat-alat listrik tidak berfungsi karena pengaruh radiasi matahari. Ada juga ilmuwan yang mengatakan kena komet. Beberapa ilmuwan juga mencurigai semua ulah teroris. Namun penyebab pastinya belum mereka ketahui. Hikmah dari peristiwa ini, keluarga Suzuki nampak sangat harmonis. Mitsu mulai masak untuk keluarganya. Suzuki dan anak-anaknya pun berangkat kerja dan sekolah membawa bekal. Suzuki ke kantor kini menggunakan sepeda. Mereka mendapat kiriman surat. Isinya foto mereka yang diambil oleh keluarga kece yang mereka temui di jalan. Lalu film pun berakhir.